Para sahabat sekalian, kembali saya bersama Pak Yusuf Sutanto, seorang pegiat tai chi, tapi juga pemerhati dan juga pegiat atau praktisi kebijaksanaan timur. Nah hari ini kita akan berbicara dengan topik yang berbeda dengan topik-topik sebelumnya, tapi masih ada hubungan, masih ada kaitan, yaitu mengenai hambatan atau benturan peradaban dan kemudian juga pertemuan peradaban yang membuat dunia itu saling terkoneksi dan kemudian berkembang menjadi bentuk hubungan kesaling bergantungan. Pak Yusuf, selamat malam, terima kasih sudah kembali bergabung Pak Yusuf, jadi ini topiknya saya kira ini agak lebar ya, ini kebenturan budaya yang mengarah kemudian ke pertemuan budaya, jadi dari benturan ke pertemuan ya, yang ke depan itu akan dipastikan bentuk hubungan antar peradaban itu berupa saling kebergantungan ya, atau interdependensi. Baik mungkin lebih jauh nanti Pak bisa kita diskusikan bersama, saya lagi terima kasih dan ini merupakan mungkin episode yang akan nanti kita lanjutkan ya Pak Yusuf. Bersambung ya, bersambung di pertemuan berikutnya. Silahkan Pak Yusuf, jadi apa kira-kira ya perspektif yang Pak Yusuf bisa sampaikan ya berkaitan dengan benturan dan kemudian pertemuan peradaban ini? Saya coba share screen ya. Baik, silahkan. Sekarang kalau Yusuf lihat ya, dunia ini sedang dalam keadaan transisi, dan seperti transisi itu masa lalu sudah ditinggalkan, masa depan pun belum kenyataan kan. Betul. Jadi, negara-negara industri itu bingung sekarang. Kalau semua negara yang menghasilkan bahan baku alam, dan tidak mau mengirim seperti di masa lalu bahan mentahnya kan. Segara dia, karena dia harus cari nilai lebih dan juga menghasilkan kerjaan sama anak rakyatnya sendiri. Maka gimana nasib negara maju ini? Sedangkan dia itu sah juga mempunyai anak buahnya yang harus dia kasih makan kan negaranya kan. Tapi kita juga Indonesia salah satunya dengan nickel, dengan macam-macam ini yang sedang diributkan ini sekarang kan. Kita nantinya mau di-stop semua. Kalau mau bikin, bikin smelter di saya punya negara lah. Supaya saya bisa kasih kerjaan orang. Mau kerjasama itu. Jadi apa belum jelas? Semualah ditanya apa segala. Dan semua itu sudah mencari bargaining position. Nah kalau you lihat sekarang melalui acara malam ini, kita akan mencoba apa yang seterjadi sebenarnya peradaban ini. Jauh sebelum ketika Marco Polo pada abad ke-13 pergi dari Eropa, dari Italia, ke China sana, Tiongkok untuk mengambil sutra. Dan 1492, Christopher Columbus menemukan penua Amerika dan lalu akhirnya pelan-pelan era Atlantik berubah menjadi era Pasifik. Nah itulah lima benua besar itu digabung dengan samudera Pasifik ini menjadi seperti Nusantara pulau-pulau terbesar, lima pulau terbesar di kita ini menjadi mirip era Pasifik itu menjadi elaborasi daripada unity and diversity-nya daripada negara kita. Nah karena itu orang tanya, Pak Yusuf, you punya taiji kok diakhiri dengan penutupan dengan salamnya itu kok enggak seperti gerakan taiji yang lain ada di empat samudera dan lima benua semua orang bersaudara di sini relevansinya kita punya taiji, Pak, ya. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya nah ini kontinen ini save the world biggest economy over time ini pada tahun 2024 nanti posisi Amerika dikejar oleh apa jongkok sedangkan India disalib tapi sih Jepang disalib oleh India ya. Baik-baik. Ya pasti ini membuat kegoncangan kan ya. Dari berbagai macam nah bagaimana supaya goncangan ini bisa berjalan secara peaceful atau manageable konflik lah ya tau tidak sampai pakai nuklir yang gak bisa-bisang ya tau ya. Nah sekarang ini kayak Yulian itu kalau Yulian lapusan peradaban yang kemarin saya minggu-minggu lalu saya ceritakan itu awalnya dari India kan ya tau jadi top town gerakan dari dewa-dewa Siwa Nataraja ya tau yang sudah latar belakang dua juta tahun lalu itu dalam bentuk tradisi lisan ya yang diceritakan dari mulut ke mulut kan ya tau nah pada delapan ratus apa sebelum Masai itu itu dua ribu tahun yang lalu barangkali Pak ya dua ribu tahun lalu kan ya tau baru tahun delapan ratus sebelum Masai itu berubah menjadi feda kan kitab kan ya tau dan lalu melalui dewa-dewi dan lain-lain itu apa jalan langit itu dari atas itu mengatur dunia tapi ketika sampai kepada si Dhartha dia mau cari pencerahan sendiri gak mau percaya begitu aja ya tau itu terjadi pada 563 489 sebelum Masai ya nah lalu turunannya melanjutnya kan 28 bodhidharma itu ke Tiongkok pada tahun 440 sampai 528 Masai ini caranya seribu tahun nah di Buddha yang tadi mencari pencerahan pencerahan lalu disini bodhidharma yang pergi ke Tiongkok untuk men-share ilmunya itu ke Tiongkok karena di Tiongkok itu sebelumnya memang sudah ada banyak yang pengikut Buddha tapi dianggap oleh bodhidharma itu masih hanya di permukaan aja belum sampai ke dalam lalu dia datang ke Tiongkok sana di kuil Syaulim kan ini bodhidharma back up-nya adalah swancang itu bigsutang itu pada tahun lahir itu tahun 62 pada 64 itu sudah ke India jadi itu sudah 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 ada hubungan ada hubungan ada pertukaran kunjungan ini ke sini ke India dan sampai ke perjalanan belasan tahunnya ke India dan berguru pada beberapa guru besar terutama di Universitas Malanda ketika kembali ke Tiongkok dia membawa 5650 teks dalam bahasa Syaulim nah ini kita dasarnya ini nah bodhidharma meditasi menghadap dinding 9 tahun dan menghasilkan murid yang tangannya dipotong untuk membuktikan dia punya keseriusan ingin mendapatkan pencerahan lalu dia apa menunggu bodhidharma di depan goanya ini ada lontakan yang bodhidharma itu arah biru juga setelah ketengkok itu berubah menjadi ekalitar manusia rakyat biasa ini nah wika ini lalu ini seorang yang masih berpikir ini agama dalam bentuk yang sangat fundamental mempertanyakan hidup ini milik siapa yang membunuh untuk memiliki atau yang merawat dan menjaganya karena musim semi tahun ini berbeda dengan tahun lalu dan tahun depan lalu siapa yang memiliki musim semi itu jadi ini semua dalam salah yang fundamental biasa dia tidak memberi janji newana atau apa ini dulu biasa nah yang memberi kehidupan dan memelihara kehidupan itu dia ngambilkan satu contoh ada seorang anak yang lagi jalan di kebunnya tiba-tiba lihat angsa burung-burung itu dikepanah dan menjerit satu diambil sama dia dibebat dipelak pulang dipelak minum mendadak sepupunya datang hampir membawa panah eh mana itu burung yang saya panah seolah dia menjadi pemiliknya kan anak itu milik saya karena saya yang hidupin dia kalau enggak saya biar tinggal mati akhirnya tuan-anak itu berdebat dan akhirnya dibawa ke orang-orang bijak orang-orang bijak di kota itu setelah dia tahu masalahnya orang bijak itu enggak ini kehidupan ini milik yang apa yang memelihara bukan yang membunuh untuk memiliki nah cerita yang kedua ini menyangkut pikiran salah satu itu ketika sang guru sedang duduk di bawah pohon meditasi ada burung yang kena panah juga dibebat lagi sementara dilepaskan sang pemburunya datang aduh keluarga saya hari ini enggak makan ini karena kerjaan misalnya itu enggak ada lain cuman jadi pemburu kan nah ditanya sama gurunya ya yuk menjadi pemburu setiap hari dapat berapa ya satu paling kalau untung itu ada satu itu kalau dia lagi hamil saya bisa dapat pendapatan yang besar karena janinnya itu dijual mahal untuk dicampur anak atau apa jadi tamu kan nah lalu gurunya bilang oke kalau begitu saya juga memburu tapi yang saya panah adalah pikiran manusia dan orang yang saya panah itu pikirannya dia akan menjadi pemimpin yang mematikan orang itu konsep leadership masa depan memacam mengancam saya bom nuklir kapal induk saya aduh ini mah belum sampai kan lalu ada satu tingkat yang ketiga yang satu lagi yang lebih fundamental saya berkorban demi keselamatan semua nah ini orangnya sudah senior sudah menjadi wise man lalu pada suatu hari dia menceritakan saya sedang jalan di pohon eh di pinggir pinggir danau atau di pinggir hutan dan saya melihat induk ayam sedang mengais-ngais bersama anak-anak lalu datang lalang menyember empati dan simpati pada keadaan itu si orang bijak ini kasian itu anak-anak tapi lalang itu disangkar saya juga ada tiga anak saya yang harus dikasih makan kalau tidak ada dia cuma mati jadi sekarang di negara yang yang biasanya hidupnya dari menjual memproses bahan mentah dari negara yang supplier dan orang Indonesia yang mau juga segini kan bener ya kalau begitu udahlah begini aja ambil daging lepas lepasin itu hidupnya dilepaskan dia sama si hidup si alang itu dan digigit dicapit dagingnya si orang bijak itu dibawa pulang tapi satu tokohnya digitan kan tidak cukup tidak cukup balik lagi tidak cukup ini satu hanya tiga bagaimana bisa ternyata begitu diambil pulih lagi mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri yang orang bijak itu sendiri dari semula tidak sadar baru secara natural itu tumbuh ambil dagingnya sehingga dia pulih lagi oke ambil lagi pergi lagi kan anaknya kurang balik lagi eh diambil lagi jadi hidup ini adalah milik daripada yang menghidupi bukan yang memiliki dengan membunuhkan jadi inilah yang menurut saya agama the ancient wisdom itu bergerak dan membuat agama berbasis sesuatu yang sangat fundamental ini karena ya nah inilah ceritanya nah setelah ini next stepnya ini nah biksu Jepang itu belajar ke Tiongkok itu ternyata belajarnya ke Tiongkok ini bukan berapa tadi ketika itu 629 700 ini umurnya biksu namanya doso ini pergi ke Tiongkok tahun 653 belajar Chan belajar Zen dari Biksu Tang Swancang yang berkunjung ke mana jadi masih fresh from the oven ini dari Swancang ini kan dan dilanjutkan pada belajar kepada Patrias kedua ini yang bernama Wike ini kan yang meditasi di depan guanya Budiarma kan memotong tangannya itu sudah lama itu lalu Hakuin memutus mempunyai konsep Hakuin itu dari aliran linci atau menurut bahasa Jepang itu rinsai itu mempunyai teori tentang karma itu bisa diputus kalau karma kan hubungan karma sudah seperti apa otomatis kan dibilang siapa menanam apa menabur beli menelai badai itu bikin menabur kacang ya hasilnya juga kacang juga kan tapi ini bisa memutus karma nanti kita bicarakan tema sendiri ini kita apa yang ini kita tunggu nanti ada kesempatan lain kita bisa baca bahas secara menarik tentang nah baik Pak Yusuf di sesi lanjut terima kasih sampai ketemu salam sehat Pak Yusuf tadi sekarang fokusnya ke interconnectivity hubungan dan kesaling bergantungan bergantung betul baik Pak Yusuf saya mohon izin terima kasih sama-sama Pak senang malam terima kasih selamat menikmati